Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, India saat ini dihadapkan dengan gelombang tsunami COVID-19. Jumat kemarin, India memecahkan rekor angka positif corona yaitu sebesar 300 ribu lebih. Hingga saat ini, India telah mencatat sebanyak 16 juta kasus positif COVID-19 dan menempatkan negara ini di posisi kedua setelah Amerika Serikat. Selama 24 jam terakhir, terdapat 2.263 kematian. akibat COVID-19 dengan total keseluruhan 186.920 kematian. Penjabaran COVID-19 di negara ini kian memburuk dengan kondisi rumah sakit yang mulai kewalahan menangani pasien hingga kekurangan pasokan OCE. Pemirsa, untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Agus Ofia, pelajar Indonesia yang berada di New Delhi, India. Selamat siang. Selamat siang waktu New Delhi. Ya, Uliya ini bagaimana kondisi India pasca tsunami COVID-19 di India? Kita masih dalam kondisi krisis ya, ataupun gelombang kedua dari COVID-19 itu sendiri. Saat ini di kota New Delhi, ibu kota India itu sendiri, kita masih diperlakukan lockdown sampai tanggal 26 April pukul 5 pagi. Namun kita belum tahu apakah ini akan dilanjutkan, mengingat ya, kita kembali memecahkan lekor terkait kasus yang terkonfirmasi, yaitu mencapai sekitar 344 ribu dalam 24 jam terakhir. Baik Agus, di media sosial banyak sekali informasi yang beredar bahwa cukup parah kondisinya di sana. Rumah sakit kekurangan oksigen, lalu juga banyak jenazah yang menanti untuk dikremasi. Kami ingin konfirmasi kepada Anda, benarkah seperti itu kejadiannya di sana? Jadi kalau kita melihat pemberitaan ya, yang sekarang mainstream ya, di beberapa media di Indonesia, itu memang benar terjadi. Di mana sistem kesehatan ataupun infrastruktur kesehatan rumah sakit di India, khususnya di kota New Delhi, sekarang benar-benar overt, ataupun kepenuhan ya, dari para penderita COVID-19 itu sendiri. Jadi sekarang yang menjadi fokus dari pemerintah India yaitu penyediaan oksigen dan juga obat bagi mereka yang terkena perawatan dari COVID-19 itu sendiri. Dua hal itu yang saat ini cukup penting, setahil juga sebenarnya tempat perawatan ICU juga dan juga tempat tidurnya. Ini sekarang yang dihadapi oleh pemerintah. Bahkan sampai saat ini pemerintah berusaha untuk melakukan impor produksi oksigen ya, alat produksi oksigen dari Jerman ya, untuk mengurangi krisis dari oksigen itu sendiri. Kalau untuk kondisi rumah sakit di sana, apakah masih ada kamar yang kosong, khususnya IGD mungkin yang bisa menampung pasien dengan gejala berat? Untuk saat ini memang ada, dari pemerintah New Delhi sendiri sudah memberikan website khusus untuk memeriksa ketersediaan tempat tidur khususnya seperti ICU ataupun tempat tidur untuk perawatan ringan. Masih ada, cuman memang jumlahnya tidak banyak. Karena banyak sekali dipakai bagi mereka yang terkena gejala parah dari COVID-19 ini. Agus, dari pengamatan Anda ini, kenapa India justru terjadi kembali nih, gelombang tsunami COVID-19? Penyebabnya apa? Ya, berdasarkan informasi dari beberapa ahli yang menyampaikan bahwasannya mengapa gelombang kedua ini lebih parah, jauh lebih parah daripada gelombang pertama yang mana kasusnya hanya 100 ribu menjadi 300 ribu. Karena memang adalah pengabayan dari protokol kesehatan. Sebagaimana kita tahu ya, ketika kita berada pada posisi kasusnya ini belum sampai gelombang kedua, orang mulai mengondarkan penggunaan masker, menjaga jarak yang mana ini terlihat dari acara-acara pernikahan ataupun festival keagamaan, ataupun bahkan kampanye politik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah terkait mutasi dari COVID-19 itu sendiri yang mana sudah bermutasi dua kali, bahkan tiga kali, sehingga menyebabkan penyebarannya lebih geles dan juga lebih cepat dengan gejala yang lebih parah tentunya. Dan yang ketiga juga disebabkan karena dari masyarakat ada yang masih ragu dengan yang namanya vaksin itu sendiri. Baik. Dari KBRI yang ada di sana, apa sarannya kepada imbauannya kepada warga negara Indonesia? Apakah nanti akan ada informasi untuk dipulangkan ke Indonesia atau seperti apa, Mas Agus? Sejauh ini dari KBRI memang selalu menjaga kontak ya dengan WNI, khususnya melalui WhatsApp group ataupun langsung jalur pribadi, menanyakan kabar dan juga memberikan imbauannya untuk menjaga kesehatan dan kalau bisa untuk tetap di rumah saja di saat memang krisis ataupun tsunami pandemi COVID-19 ada di India. Baik, terima kasih Mas Agus atas informasinya. Kita doakan semoga warga negara Indonesia yang ada di sana semuanya sehat selalu dan tidak terlalu dari COVID-19. Terima kasih telah bergabung bersama kami.